Preman ini udah mulai agak merajalela di Jakarta ini. Sampai tadi malam, saya tidur jam 3, darah saya mendidih itu, saya lihat itu anggota di maksimum. Daktib Duxer, siap-siap lenyap para dep kolektor nakal dari Jakarta karena membuat Kapolda Metro Jaya geram, beredar video Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengungkapkan kegeramannya terhadap aksi premanisme yang semakin marak di Jakarta. Sahabat bagi-bagi berawal dari heboh sebuah video yang viral di media sosial, yang berawal dari sikap para dep kolektor yang begitu arogan, akhirnya direspon oleh Kapolda Metro Jaya, lantaran video yang sudah ditonton jutaan warga net Indonesia itu membuat geram dan mencoreng maruah kepolisian Indonesia. Kegeraman Kapolda Metro Jaya tersebut sebagai buntut insiden sekelompok penagi hutang atau dep kolektor yang membentak anggota polisi di kawasan Jakarta Selatan. Sebagaimana diketahui, kejadian polisi dibentak itu terjadi saat sejumlah dep kolektor menarik paksa mobil milik seorang selebgram TikTok Clara Sinta. Kejadian tersebut terjadi di apartemen Casa Grande, Tebet, Jakarta Selatan, pada Jumat, tanggal 17 Februari tahun 2023, lalu. Irjen Fadil Imran dalam video yang beredar tersebut mengaku darahnya sampai mendidih karena tak terima dengan aksi dep kolektor yang memaki-maki anggotanya. Saya lihat preman ini sudah meraja lela di Jakarta ini. Sampai tadi malam saya tidur jam 3, darah saya mendidih itu saya lihat anggota dimaki-maki begitu, kata Fadil Imran seperti dilihat dalam video yang diunggah ulang akun Instagram at Kabar Negeri, selasa tanggal 22 Februari. Selain menindak aksi dep kolektor yang bersikap arogan, Irjen Fadil juga memerintahkan jajarannya untuk mengusut perusahaan leasing yang memakai jasa preman-preman. Dep kolektor juga kalau ada yang ngomongnya kasar, termasuk yang order itu, siapa itu perusahaan leasing yang order itu, tegas Fadil Imran. Gak boleh lagi, dep kolektor yang menggunakan kekerasan, menteror orang, gak boleh lagi. Saya perintahkan kamu itu, pungkasnya. Video Kapolda Fadil Imran yang memerintahkan anak buahnya untuk menindak tegas premanisme termasuk dep kolektor di Jakarta menjadi sorotan warganet. Rata-rata warganet menanti Irjen Fadil Imran membuktikan ucapannya itu secepatnya. Dan polisi pun dikabarkan memproses laporan Clara Sinta. Akankah mereka akan ditindak secara personal atau sekalian saja diluruskan seluruh para dep kolektor nakal di negeri ini? Ya Pak Kapolda jangan yang viral-viral aja di responnya. Lantaran harus diurus sampai ke akarnya siapa tahu aja mereka terlalu percaya diri karena merasa ada backingan di belakang. Sekian beritanya. Terima kasih.